oke teman-teman semua selamat pagi hari ini nanti saya buatkan tutorial cara untuk memperbaiki lampu pilip perhatikan jadi saya mendapatkan beberapa lampu dari tempat sampah disini setelah saya bersihkan dan saya cuci ini ada beberapa lampu yang sudah bekas diperbaiki di otak adik atau dicoba untuk diperbaiki nah ini nanti saya buatkan tutorial supaya lampu yang seperti ini sudah dibuang di rosok bisa diperbaiki perhatikan disini ada beberapa lampu ini nanti saya buka terlebih dahulu yang seperti ini ini sudah hangus sudah terbakar disini tinggal kita congel saja ini perhatikan kalau kita mencongkel secara pelan-pelan nah setelah tercongkel seperti ini baru kita buka di bagian ringnya ini bagian draft yang masuk ke lampu jadi yang pertama kita buka secara pelan-pelan menggunakan obeng nah perhatikan jadi kalau kita membuka menggunakan obeng seperti ini harus pelan-pelan baru nanti kita korek seperti ini supaya mudah pada waktu kita membuka memang ini sangat panas sekali kita paksa supaya bisa terbuka lainnya jadi seperti ini cara seperti ini ya kalau kita tidak berpengalaman memang kesulitan ini ada beberapa contoh dari lampu yang murah sampai disitu lampu yang harganya mahal dari wad yang kecil sampai disitu wad yang besar saya tunjukkan cara untuk membukanya supaya teman-teman bisa semua untuk memperbaiki lampu yang sudah rusak seperti ini kita congel sambil kita tarik ke atas baru kita panas nah kita agak disitu langsung saja kita copot seperti ini sangat mudah kalau kita sudah berpengalaman ini saya tunjukkan ini lampu mungkin sekitar 20 watt jadi kita congel di bagian pinggir kalau kita tidak berpengalaman ya sangat susah sekali perhatikan jadi memang sangat pres ini mungkin sekitar harga 40 atau 50 setelah itu baru kita korek seperti ini sambil kita putar-putar setelah itu baru kita copot seperti ini jadi sangat mudah sekali setelah ini baru kita congel bagian ujung ini seperti skrup jadi kita copot semua nah setelah semuanya kita congel seperti ini baru kita persiapkan mesin pengganti dari lampu yang sudah rusak ini kita bisa beli di toko online caranya nanti sangat mudah sekali bagian tengah ini ada resistor kita masukkan di tengah-tengah yang ada skrupnya itu ini saya contohkan untuk yang besar kalau yang besar tinggal kalau kalian tambah kabel sebabnya kurang panjang ini nanti saya contohkan di lampu yang agak kecil ini sebab ukurannya ya sekitar 7 watt kalau disini pasti pas sebab yang saya beli ini sekitar 7-12 watt kita pasang bagian groundnya ini bagian yang pinggir itu nanti kita tekan saja tapi yang penting itu yang tengah kita masukkan secara pelan-pelan sampai disitu keluar diserat dari tembaga ini sudah keluar baru kita beri skrup seperti ini dan kita tekan nah selanjutnya baru kita ketuk ini nanti supaya masuk ke dalam Hai nah perhatikan yang bagian pinggir sampai disitu kelihatan seratnya baru kita tekan sudah selesai tinggal kita rapikan ini saya tutup yang memang ini dapat dari tempat sampah jadi tidak karuan tutupnya ini yang mana jadi saya perlu mencari ini jadi kelihatan cocok sekarang saya coba perhatikan nah ini jadi sudah menyala teman-teman ingin disitu lebih awet ini sudah saya teliti dari awalnya memang kalau kita beli seperti ini ini saya terangkan terlebih dahulu ini memang harganya murah tapi dari penelitian saya ilko nya ini kurang bagus kurang agak besar jadi nanti saya beri kapasitor supaya lampu ini bisa tahan lebih lama sebab ini nanti saya pakai sendiri tidak saya jual nah perhatikan nah perhatikan jadi kalau teman-teman semua sudah terlanjur beli lampu seperti ini tinggal kalian ganti ilko nya menggunakan kapasitor sebab lampu ini nanti saya pakai di kamar baik disitu di kamar mandi atau di ruang kamu semuanya saya menggunakan lampu seperti ini tinggal nanti kalian tutup nah ini contohnya seperti ini saja tinggal ditutup saja jangan disitu terlalu tinggi dari kita memasang kapasitor kita agak disitu agak rendah supaya cahaya yang di dalam bisa menyeluruh sehingga kelihatan sangat terang sekali ini semuanya nanti saya rubah menggunakan kapasitor sebab dari pengalaman saya dari bidang tukang servis elektro ini semua saya pakai sendiri supaya tidak cepat rosak oke langsung saja disini saya copot ilko di bagian lampu setelah kita copot seperti ini ini perhatikan jadi kalau kita memasang dari kaki kapasitor betul-betul kita pasang secara kuat sebab apa sebab ini kalau menyala sangat panas sekali di bagian element yang ada di mesin lampu sangat panas sekali jadi kita solder kita beritima agak banyak supaya tidak copot pada waktu lampu ini menyala sangat terang nah seperti ini baru kita lipat ke tengah nah seperti ini agak ke tengah supaya cahayanya bisa menyeluruh ditutup supaya kelihatan lebih terang posisinya harus di tengah-tengah supaya lebih pas pada waktu kita memasang tutup nah perhatikan sekarang saya tunjukkan nilai berapa kapasitor ini ini nilai 105C 400V jadi teman-teman bisa membeli di tuku elektro ini perhatikan sekarang saya pasang yang hitam di tengah yang ada skrupnya kita tekuk seperti ini baru kita masukkan lagi skrupnya baru yang pinggir kita keluarkan tembakanya sedikit baru kita tekan sangat mudah sekali baru kita arahkan mesin di tengah-tengah seperti ini jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya selesai kita tutup baru kita coba perhatikan disini apakah lebih terang nah ini sangat terang sekali semoga bermanfaat sekian terima kasih